Intro Wisatawan mancah negara ini tergulung ombak penusaha pasat peselancar di kawasan pantai Batu Bolong, Kabupaten Badung, Bali. Tubuh peselancar wanita ini bahkan terlilit sampah yang terbawa air laut. Rekaman video amatir peselancar asing terlilit sampah bahkan viral di media sosial. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung membenarkan keistiwa tersebut. Namun petugas telah melakukan pembersihan sampah kiriman di pantai Batu Bolong. Meski bertonton sampah telah terangkut, namun setiap harinya sampah kiriman tetap banyak di dominasi ratik pohon dan kayu gelondongan. Kondisi ini merupakan fenomena musiman. Kejadian di Batu Bolong memang benar. Artinya sampah itu waktu itu kan masih baru permulaan, itu masih sampah lokalan lah, sampah sungai-sungai di lokal. Pasal lokal lah, posisi sampah itu agak-agak ke pinggir, agak di tepi lah, di tepi. Mungkin pas peselancar wanita kena itu, sampah itu memang pas mau, apa namanya, mau merambat ke pantai. Itu memang benar, tapi untuk kondisi sekarang di pantai Batu Bolong sudah kita bersih. Sampah mengotori sepanjang pesisir selatan Pulau Bali merupakan kiriman dari aliran sungai. Sebaran sampah kiriman tergantung dari kondisi angin dan arus laut termasuk dikenalui waktu hujan di hulu dan banjir di hilir yang membawa sampah ke laut. Empat hari terakhir, sebaran sampah kiriman terus bertambah mengotori sepanjang kawasan pantai Kuta, Legian hingga Seminyak. Terima kasih telah menonton!